Sosok kerangka manusia ditemukan oleh warga di kawasan hutan Cisarua, Kopaten Mendung Barat pada selasa sore. Dalam proses evakuasi korban, petugas kepolisian dibantu warga harus menempuh jalan hutan dan tebing dengan jarak tempuh 3 jam. Untuk mengidentifikasi korban, kerangka manusia ini pun dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Petugas kepolisian Polsek Cisarua dibantu warga sekitar melakukan evakuasi terhadap sesosok mayat yang sudah menjadi kerangka di kawasan hutan Cisarua, Kabupaten Mendung Barat pada selasa sore. Untuk menuju ke area lokasi kejadian perkara, petugas terlebih dahulu menyusuri jalanan hutan dengan menggunakan mobil gunung. Tak hanya itu, petugas pun harus berjalan kaki menyusuri tebing sejauh 7 km dengan jarak tempuh 3 jam. Mayat korban telah menjadi kerangka dalam kondisi sudah terpisah. Dari hasil identifikasi sementara oleh tim Inavis Polres Cimahi, diduga korban berjenis kelamin laki-laki dengan usia 20 hingga 30 tahun. Diduga korban tewas terpeleset lalu terseret aliran air sungai karena jasad korban ditemukan di tebing dekat aliran sungai. Diduga korban tewas 5 bulan atau 6 bulan yang lalu. Untuk penemuan kerangka berawal dari laporan masyarakat atas nama Pak Ahmad, di mana Pak Ahmad ini tinggal di desa Soekajaya, Lembang, sedang mencari rumput dan menemukan kerangka itu yang langsung melaporkan kepada kepala RPH, wilayah Cisarua, yaitu Pak Jumanta. Kita langsung Pak Jumanta berikut dengan angkatnya langsung mengecekkan kebenaran informasi tersebut dan terhadap benar bahwa itu adalah kerangka manusia. Dalam penemuan kerangka manusia tersebut, petugas kepolisian menemukan sejumlah barang bukti berupa gelang warna hitam, jam tangan warna putih, serta gelang plastik. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jasad manusia yang sudah menjadi kerangka tersebut pun dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Petugas kepolisian pun menghimbau agar warga yang merasa kehilangan sanak saudara untuk datang ke Polsek Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.